Intro Halo, balik lagi ke channelnya Banteng Mas Ada Hilux Dari Palu Ini dibawa kesini Dipasangin Aksesoris Pasang bulubar Rencananya buat kerja Ini diupgrade suspensi juga Pasang winch juga Ini masih mesin yang 2KD ya Jadi Hiluxnya yang seri yang masih yang Revo Nah, pada saat itu Tapi Mau dipakai buat kerja Terus Pasang lift kit Dari RAW 4x4 suspension Sama Crank guardnya juga Karena banyak Ada lokasi-lokasi yang Ngantem ke Bagian bawah Deck bagian bawah Ini mobilnya manual Nah, kita mau ngerasain Shock dari RAW 4x4 Ini sudah pakai yang heavy duty Karena ada bulbar Bulbarnya juga 3 loop Triple loop Terus pakai winch juga Winch itu Dengan spring rate yang di atas 100KG Nah, tapi Kabarnya baru launching juga Dari RAW 4x4 Ada yang spring rate nya 80KG Jadi 3 opsi Tadinya kan Non heavy duty 50KG 0-50KG Terus kemudian 100KG 100KG yang kita pasang hari ini Yang bulbar plus winch Karena kan Perhitungannya bulbar Itu 40-an kilo Hampir 50 Dan Winch Winch itu juga 40-50KG Nah, makanya Pakai yang heavy duty Dengan spring rate heavy duty Nah, ini masih oke nih Jadi, memang Mobil ini rencananya dipakai Buat kerja Info dari customer nya Maka dari itu Pakai bulbarnya Juga yang triple loop Lagi test shock nya Lebih steady Diem Rencananya Jadi, mobil ini Akan dibawa ke Palu Dalam Minggu-minggu ini Ada kapal Mau berangkat ke Palu Di sana pakai Buat kerja Perkebunan ya Makanya Nge-winch nya juga Tadinya infonya Minta yang Till rope Wire rope Jadi Yang plasma Karena Khawatir Plasma Takutnya kejemur Tapi sih Akhirnya pakenya yang plasma juga Gak apa-apa kok Pakai yang plasma Memang dia heavy duty kok Jadi aman Yuk kita Bahas Bulbarnya Bulbar ini tegukannya keren tuh Kalau yang suka Kalau yang suka dengan Brand pihak Memang tegukannya dia Selalu diperhatiin Teges ya Jadi bentuk-bentuknya Enak dilihat Teges-teges Dan juga Ini ada Posisinya Untuk buat Naruh lampu Jadi kalau memang Nanti mau pasang lampu Di sini Dan uniknya Kalau bulbar dari pihak ini Triple loop nya dia Dia bikin Satu seri Bisa untuk dipakai Di dua Hilux Hilux yang versi Revo Dengan versi Rocco Nah yang versi Revo Ada tambahan Plat ini Memang udah dikasih Jadi kalau misalkan Mau dipasang di mobil Yang seri Rocco Plat ini akan dilepas Karena seri Rocco Grill nya sampai ke bawah Jadi Bulbarnya ini Triple loop Sama Ada lampu Foclamp Terus juga ada Lampu sen Sama lampu malem Tapi ini memang sudah ada Upgradean dari Pemilik yang punya Headlamp nya dari Sononya Bukan yang original Aftermarket Lebih keren Memang udah dari Sononya Udah dikasih Eh datang udah kayak begitu Terus juga Ini ada Buat taruh antena Di sini ada dua opsi Nah di situ ada satu lagi Jadi Ada banyak kebebasan Kalau mau buat naruh-naruh itu Nah kalau memang Mau dipakai buat kerja Settingannya ya begini aja nih High look Buat kerja Di lift kit Supaya ground clearance nya Aman Terus juga Udah bulbarnya Tiga loop Jadi kalau Ngantem Kaca aman Gak khawatir Ini high look warna putih Seri Revo Grill nya yang masih model begini Pakai winch nya Winch VR Evo Talinya udah tali yang sintetik Jauh lebih aman Jauh lebih kuat Sebenarnya kalau kuat kekuatan Masih lebih kuat yang besi Tapi Jauh lebih aman Praktis Nyimpannya juga lebih gampang Ngulurnya Tariknya Dan juga Lebih enteng Perawatannya juga jauh lebih gampang Dibanding yang Wire rope Dan tentu aja memang Kalau yang sintetis Harganya lebih mahal Karena kepraktisannya Dan ini kuat banget kok Walaupun secara tes beban Lebih kemampuan untuk putusnya Di atas berapa kilo Yang besi akan lebih kuat Dibanding yang tali plasma Tapi Tali plasma Kalau untuk beban rating Sesuai pemakaiannya Sama-sama kuat juga Dan yang pasti Minim perawatan Itu aja Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!